Lita Zen blak-blakan saat hadir menjadi saksi kasus perceraian Dona Harun Ad Hanafiah di pengadilan. Lita juga mengungkapkan cerita Dona yang mau dua kali bunuh diri. Lita mengakui terkait upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Dona tersebut. Menurut dia, dua kali upaya bunuh diri itu dilakukan di tahun yang berbeda. Saya tahu. Pertama saya ketahui penggugat melakukan upaya bunuh diri di bulan Desember tahun 2012 dan kedua di bulan Mei tahun 2020. Ujar Lita di persidangan yang digelar di Dona Harun Ad Hanafiah di pengadilan agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Lita lalu menceritakan insiden upaya bunuh diri Dona di tahun 2012. Saat itu, kata dia, Dona yang merupakan ibu Riki Harun tersebut sengaja menjatuhkan diri dari mobil. Jadi bulan Desember tahun 2012 upaya bunuh diri yang dilakukan penggugat dengan cara atau dengan sengaja menjatuhkan diri dari motor yang dikendarai mantan suami penggugat, kata dia. Lita mengaku saat itu memang tidak melihat secara langsung dan hanya mendengar ceritanya ketika ditelepon oleh Romi yang waktu itu sebagai suami Dona mengenai kejadian itu. Saat itu, Lita mengaku sedang berada di Bandung. Saya tahu dari mantan suami penggugat yang menelpon saya menggunakan speakerphone, saat itu saya ada di Bandung. Mantan suami penggugat melakukan WhatsApp voice note, di situ juga ada penggugat. Jadi kita ngobrol bertiga. Di situ mantan suami penggugat menceritakan bahwa penggugat telah melakukan upaya bunuh diri dari motor karena berada dalam tekanan, sedang stres, karena tidak ada uang, kata Lita. Menurut dia, dari cerita Romi Soekarno kala itu, Dona tidak punya uang untuk membayar uang sekolah sang anak JJ Soekarno. Menurut dia, Dona saat itu mendesak suaminya Romi Soekarno untuk mencari uang guna membayar sekolah JJ. Sang suami pun mengaku pada Lita berusaha mencari uang. Karena terus dipaksa, kata Lita, akhirnya Romi menghubungi Lita untuk membantu. Padahal saat itu penggugat sudah mau membayar uang sekolah anaknya. Saya tidak tahu kemana uangnya, sehingga tidak mampu bayar uang sekolah. Mantan suami penggugat bilang ke saya sudah kehabisan akal untuk membayar uang sekolahnya. Sebelum itu terjadi pun mantan suami penggugat cerita ke saya di depan pelapor juga yang dalam keadaan emosi tidak stabil karena belum mendapatkan. Saya lalu kasih, nggak usah pinjem, 6 juta rupiah, tutur Lita. Untuk upaya bunuh diri yang kedua, itu terjadi di bulan Mei tahun 2020. Lita mengaku saat itu mendengar upaya bunuh diri. Upaya bunuh diri yang terakhir ini pun yang disebut Lita sebagai pemicu kekerasan verbal yang dilayangkan At-Hanafiyah pada Dona. Menurutnya, berdasarkan bukti rekaman, ucapan At-Hanafiyah ke Dona saat itu guna mencegah bunuh diri. Sepengetahuan saya menurut bukti yang saya lihat dan dengar itu upaya pencegahan bunuh diri. Kata Lita menjawab pertanyaan pengacara soal ucapan kasar yang dilayangkan At-Hanafiyah ke Dona.